Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kebersamaan dengan istri dan anak-anaknya yang biasanya berada di Kalimantan menjadi hal langka bagi Boy Hamzah Maka tak heran ketika keluarganya berada di Jakarta, Boy memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk merajut kebersamaan dengan mereka Bersama Yusuf, putranya yang memiliki paras seperti bule itu, Boy menikmati permainan wahan air Meski sang istri tak ikut menemani, tapi Boy dengan cekatan mengurus segala keperluan Yusuf dari mengganti popok hingga menukar baju sang putra tercinta Namun di tengah asyiknya berenang bersama, tiba-tiba Yusuf tenggelam di kolam renang beberapa saat Boy pun sempat panik dengan sigap langsung menyelamatkan anaknya Maka inilah keseruan Boy Hamzah bersama Yusuf putranya saat berenang bersama Gak mau ditinggal dia Dia gak mau ditinggal, dia bingung banyak orang Ya ini cuma kolam ombaknya sendiri Kebersamaan Boy dan putra tercinta terus berlanjut seusai mereka berenang Tak hanya menjadi ayah menyenangkan, Boy juga terampil mengerjakan berbagai tugas yang biasanya dilakukan sang istri Ketika Yusuf tertidur pulas, Boy dengan sigap membuatkan susu Ini sebelum sang raja bangun, lebih baik kita bikinin dulu susunya Daripada nanti dia bangun terus ngamuk gitu kan, nangis-nangis Sang raja lagi tidur, capekannya ini sang raja Masya Allah Otak susunya, nah cuman gak ada sendoknya nih, saya gak pernah bikin gak pakai sendok Begini doang nih langsung dari sini Kayaknya ini udah dipasin untuk satu kali bikin susu Ini Yusuf juga udah minum susu dia Tuh, lihat minum susunya lahap bener Masya Allah Udah habis aja setengah Ini satu kotak tuh, satu kotak gede tuh Gak nyampe seminggu Yang gede tuh, yang gede, yang tebal Masya Allah Duit bapaknya habis buat beli susu anak aja Keting Jakarta, lalu istri harus dinas disana ya kan sebentar gitu Ada anak yang tinggalin sama aku kayaknya udah bisa sekarang Kemarin udah nego gitu Tapi, jangan kamu tinggal-tinggal ya kata istriku Kamu syuting ke lokasi, kamu bawa terus Sofia Kamu kemana, kemana, kemana aja Sofia terus kamu bawa katanya Sekembalinya dari tempat berenang Boy yang juga mengajak anak-anak tetangganya itu Harus sabar menunggu sang istri yang tengah sibuk memasak makanan untuk mereka Entah karena terlalu lapar atau memang penuh perhatian Boy ikut membantu menyiapkan sejumlah kebutuhan Seperti tempat makan berupa talam yang diberi alas daun pisang Kita akan makan, kita akan makan di bawah Ya gimana, kamu kelebihan gimana sih Kamu protes aja Istrinya protes Kayaknya saya harus banyak-banyak berdoa gitu Sebagai istri saya tidak terlalu banyak protes dan komentar Kita lihat persiapannya sampai mana Sampai mana ini persiapannya Ini udah pada lapar loh Memang walaupun sebaiknya kita yang menunggu makanan Daripada makanan yang menunggu kita Memang begitu sebaiknya Kenapa makannya di nampan gini Kita makannya rame-rame di atas nampan gini Ini agar kita Agar menjatuhkan hati kita Jadi untuk suami istri di rumah yang sering tidak satu hati Pakai alas daun pisang katanya gak enak Kalau langsung ke talamnya gitu Kalau ada kan katanya makan Kalau pakai daun pisang itu lebih enak Gitu kan Orang selatu rahim di tempat kita Kita sendiri yang justru yang langsung mengikrom mereka Sebelum makan kita berdoa Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Orang-orang juga harus lebih sering-sering seperti ini Jadi tidak sibuk dengan dunia ini saja Tidak sibuk dengan Silaturahim Ya silaturahim Yang tua sama yang muda Yang muda sama yang muda Yang tua sama yang tua Yang muda sama yang tua Sama ini Silaturahim Misalkan niatnya bener Silaturahim Masih udah ngikutin kami Tetap setia bersama Intense Ayo Satu Dua Tiga RCTI Oke Kisah ayah yang juga cekatan mengurus buah hati mereka Hadir dari ayah ganteng Raffi Ahmad dan Henki Kurniawan Tapi benarkah Raffi yang diminta menggendong Rafatar Justru tertidur pula karena kelelahan Seperti apa pula aksi Henki saat mengganti popok Hingga bermain bersama sang buah hati tercinta Tak kalah telaten dengan Boy Hamzah Dua ayah tampan Raffi Ahmad dan Henki Kurniawan Juga piawai mengurus buah hati mereka Tapi benarkah Raffi yang disuruh menggendong Rafatar Justru ketiduran sehingga harus diambil alih oleh Nagita istri Raffi Bagaimana pula saat Henki turun tangan sendiri Menggantikan popok sang buah hati Hingga mengajak anaknya bermain bersama Berita terkini menonton! Bibayaku Kurniawan Juga piawaiwi Juga piawai